Menguatkan dan meyakinkan aku untuk, Kak, kamu diundang ini menunjukkan juga bahwa kamu ada kelayakan bisa tampil di acara. Halo Pak Mirsa, saya Gisha Aparo. Sebelumnya mau ucapin juga untuk Indonesia selamat menonton 29 tahun. Semoga Indonesia semakin maju, semakin jaya, dan selalu bisa mengakhirkan karya-karya baru dari talenta anak muda. Oke, hari ini seperti apa nih, Kasia Aparo, persiapannya sendiri untuk menyebut betul 2 persen tahun Indonesia hari ini? Yang pasti, senang dan bangga juga dan persiapannya lebih ke mental sih. Mental, karena ini pertama kalinya dikasih kesempatan untuk bisa tampil di Loto Indosiar gitu. Jadi ya, apa ya, punya tanggung jawab untuk bisa memberikan yang terbaik lah. Persiapan kamu sendiri gimana sih, Gisha kan yang pertama kalinya tampil, mungkin ada gak sih persiapan-persiapan khusus untuk nantinya kamu tampil? Kalau khusus gak ada, karena kebetulan aku tampil pun sama temen-temen Gorgeous Five yang dimana mereka sudah punya kapabilitas lah di bidang yang bakal kami sajikan nanti di performance kita gitu. Tapi, ada sedikit apa, mungkin kegelisahan kali ya. Karena pertama kali ikut di Loto Indosiar yang dimana gak boleh mengecewakan. Untuk mengatasi kegelisahan tersebut, biasanya kamu ngapain sih mungkin? Mungkin lebih ke latihan lagu-lagu yang bakal dibawain, satu. Terus juga lebih ngobrol lagi sih sama temen-temen yang bakal tampil juga gitu, supaya lebih akrab jadi lebih enak juga nanti ketika di atas panggung. Tapi udah latihan juga kan yang kemarin JR gitu? Udah, JR udah, di rumah juga sering setel lagu yang bakal dibawain gitu. Ya, insya Allah udah prepare lah. Untuk ngeliat konsep dan tampilannya sendiri di ulang-ulang dosiar kan kayaknya cukup berbeda dan cukup muka dan mewah. Kamu sendiri mungkin gimana sih menang katanya? Oh iya, pasti dong, pasti mewah dong. Dari segi konsep acara, terus pemain-pemain atau para performer yang akan tampil juga luar biasa sekali. Justru yang membanggakan untuk aku itu sih. Maksudnya diantara banyak banget bintang yang akan tampil di malam kedua ini, aku bisa ikut bersama mereka gitu sepanggung. Ini juga ditemani sama bunda ya? Iya sama bunda. Karena gak punya pacar, dia ngajaknya bunda aja. Yang pacar pertama ibu kan? Jadi selalu sama bunda terus? Kalau dibilang selalu sih enggak. Biasa aku gak ngajak itu karena memang kan ade-ade juga pernah di rumah gitu. Gak ada yang ngawasin. Jadi bunda biasa khusus dirumah aja. Supaya jaga yang ade-ade gitu. Tapi kalau memang bunda mau ikut, ya pasti aku bolehin. Tapi kalau punya pacar gak pernah dibawa pacar? Memang sih. Karena rame nanti kalau saya bawa pacar. Iya. Setiap pacarnya gak pernah bagus dihujat mulu. Ini jangan, jangan deh. Seperti bunda sendiri seperti apa sih? Seperti apa sih? Seperti apa sih? Seperti apa sih supportnya bunda? Seperti kembali lagi secara mental tadi. Menguatkan dan meyakinkan aku untuk kak kamu diundang ini. Menunjukkan juga bahwa kamu ada kelayakan bisa tampil di acara semegah dan sebesar ini gitu. Jadi kamu harus tunjukin yang terbaik. Tapi dengan ditemuin bunda sendiri itu bikin kamu tambah semangat atau tambah percaya diri gak? Support system dong pasti. Pasti. Apalagi dilihat langsung sama bunda sendiri ya harus memberikan yang lebih lagi nanti di atas panggung. Tapi ada gak sih ujangan-ujangan khusus dari bunda setiap kali kamu mau tampil atau mau ngelakuin sesuatu gitu gak maksudnya? Mungkin gini. Bunda ngomong kamu itu tampil untuk kebaikan kamu. Jadi kalau kamu gak benar ya misalnya juga kamu. Jadi bunda gak pernah meng-warning aku untuk dapat dari omongan-omongan orang lain gitu. Karena ya omongan orang gak bakal berdampak banyak ke aku. Tapi ketika aku yang di atas panggung nanti perform gak bener. Mau orang masih ngebelain pun aku tau aku bakal jelek gitu dilihatnya. Dan merugikan aku. Jadi ya bunda lebih fokusin ini kamu, ini penampilan kamu, tunjukin yang terbaik. Ya mungkin terkait bunda kemarin ada gak sih maksudnya kamu menyemangatin bunda atau gimana mungkin dari kemarin. Nah mungkin salah satu pelarian bunda ini kali. Ikut sama anaknya gitu. Ikut sama anaknya kerja bareng gitu. Dan bunda juga sekarang ada hikmahnya juga dia lebih fokus ke anak-anak sekarang. Jadi aku pun bisa ditemenin gitu. Adikku yang cewek Syakina lagi mau nyanyi bisa di support juga sama bunda. Yang mungkin dulu sebelumnya banyak waktu dihabiskan sama papa gitu. Jadi ada hikmahnya juga sih. Dan mau bunda gimana pun aku tetep support bunda gitu. Tapi kayaknya hari ini tuh pakaiannya kok gini banget. Siapa merancang sih? Ini yang merancang jujur saya gak tau. Cuman ya pasti. Yang pasti aku request mintanya colorful. Mintanya colorful. Supaya nanti juga penonton ngeliatnya gak ngantuk gitu. Kalo warna gelap kan takutnya ngantuk. Liatnya warna agak cerah supaya mereka juga melek gitu matanya. Berarti fashion dari atas sampe bawah ini request kamu ya. Bukan dari tim fashion. Oh iya request. Ya paling yang bandnya cuman jam doang gitu. Cuman jam, sepatu. Tapi ya baju dan sana dari one drop. Oke ini kan maksudnya keterkait bunda sendiri nih ya kan. Kan kamu kan support sistem banget nih sama bunda sendiri ya kan. Bunda sering kan bisa maksudnya kayak di hati gitu kan kamu sebagai anak pertama nih ya kan. Jadi kayak pengganti seorang papa lah istilahnya kayak gitu ya kan. Oh bunda curhat. Dan aku udah ngomong sama bunda kalo. Bun ini sebentar lagi. Atau mungkin bahasanya sekarang bunda sudah single lagi gitu. Bunda sudah single lagi. Jadi sekarang Ica mau gak mau punya tanggung jawab untuk bisa mendidik dan memimpin adik-adik juga gitu. Ya mau gak mau jadi pengganti kepala keluarga sih. Iya. Gue bener banget poquito. Beban bener ketemu.